Hai Assalamualaikum Oke teman-teman kembali lagi di sini di channel Sukisika Oke kali ini saya akan memberi sedikit tip cara upgrade Windows 7 ke Windows 10 untuk itu simak terus videonya Oke teman-teman sebelum kalian upgrade kalian harus beberapa ada beberapa yang kalian harus tahu sekarang kita buka saja browsing disitu ada persaratan ya sekarang kita buka dulu disini ya sebelumnya kita harus baca-baca dulu dan pastikan ya kalian apa itu kalian mengakses di web yang resmi ya di microsoft.com nanti linknya akan saya taruh di deskripsi sebelumnya kalian harus baca-baca dulu disini jadi disini kita buka dulu ya disini using the tool to upgrade jadi nanti kita download ini jadi disini ada beberapa syarat ya kayak sekarang yang kita ini aja disini ada beberapa syarat ada beberapa syarat ya ini kurang lebih maksudnya kalau nggak salah ini jadi sebelum install Windows 10 itu cek sistem komputer sistem jadi sistem persyaratan ya sistem komputer persyaratan yang mau kita upgrade ya sekarang kita buka saja nah sekarang kita buka lagi ini teman-teman disini jadi disini sistem requirement for installing Windows 10 jadi disini sebelum kita upgrade kita harus cek dulu sistem yang ada di komputer atau laptop yang kita gunakan untuk upgrade ya itu harus minimal ini punya sistem 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 sistemnya seperti ini sensor 1 giga head RAM 1 gigabyte dan selanjutnya seperti itu dan bagaimana coba kalian cek di laptop atau komputer kalian kalian selengkapnya kalian bisa lihat di video saya yang yang sudah saya upload di deskripsi oke oke teman-teman ya jadi ini yang pertama harus kita cek dulu ya sebelum kita upgrade oke nah sekarang kita kembali lagi dan 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 sebelumnya kita harus ini kan nggak ada tulisan upgrade ya ada disini using tool to upgrade PC to Windows 10 jadi kita harus download dulu sekarang oke kita download nah disini kita terlihat dan dan setelah itu kita klik disini ya kita tunggu beberapa saat nah teman-teman setelah muncul seperti ini kalian tinggal klik accept this one ya klik ini dan kita tunggu nah sekarang disini sudah ada tulisannya upgrade this PC jadi kalian kalau mau upgrade tinggal klik upgrade this PC lalu klik next dan nanti ada selanjutnya step-step ya dan tapi perlu kalian ketahui teman-teman sebelum kalian klik upgrade kita harus ngecek dulu window-nya ya Windows 7-nya ya kalian harus cek dulu window-nya ya window kalian tuh asli apa kopian jadi kita tinggal kita cek dulu window-nya ya caranya bagaimana mengecek window 7 asli atau tidak kalian bisa cek di deskripsi di bawah video ini ya nanti akan saya tulis disitu dan selanjutnya teman-teman kalian harus ya disini di lokal DC kalian harus sisakan tempat ya disini minimal kurang lebih 10 JP jangan sampai tersisa kurang dari 10 JP ya Oke teman-teman situ saja tip dari saya mudah-mudahan bisa membantu dan bagi kalian yang baru datang di channel ini silahkan klik subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang baru dan jika kalian suka video ini klik like dan bagikan ke teman-teman kalian Oke saya kiri aja video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati